Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara yang hadir, Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur DKI Jakarta, Yang saya hormati Direktur Utama BNI beserta Jajaran Komisaris dan Keluarga Besar BNI, Yang saya hormati Eksekutif Chairman B. Universe, Bapak Inggar Tiastolukito, Bapak-Ibu Hadir dan Undangan yang berbahagia. 12 hari lagi transisi kepemimpinan nasional akan terjadi. Tanggal 20 Oktober yang akan datang, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang saya senang sejak beliau terpilih, sebagai Presiden terpilih, persiapan menuju ke pelantikan, itu betul-betul secara rencana kerja, program, dan lain-lain, transisinya berjalan dengan baik. Hampir di setiap rapat paripurna, rapat terbatas apapun topiknya, Pak Prabowo selalu hadir. Kalau sebelumnya hanya untuk urusan pertahanan, tapi setelah menjadi Presiden terpilih, di semua rapat terbatas, rapat paripurna selalu hadir, sehingga rencana-rencana untuk program unggulan yang akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo itu betul-betul disiapkan dengan baik dengan Menteri-Menteri yang sekarang. Sebagai contoh, untuk RAPBN 2025, saya enggak tahu berapa kali pertemuan Pak Prabowo dengan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Hampir setiap minggu, hampir setiap hari bertemu untuk mempersiapkan itu. Artinya apa? Seperti tadi yang disampaikan Pak Inggar, transisi kepemimpinan ini akan berjalan dengan lancar, insya Allah mulus, sehingga setelah dilantik, Presiden dan seluruh Kabinet langsung bisa bekerja dengan cepat melaksanakan program-program yang ada, tanpa ada jeda. Saya 2014 butuh waktu satu sampai satu setengah tahun untuk mengkonsolidasi. Artinya, satu sampai satu setengah tahun waktu kita hilang, karena itu saya sangat senang sekali proses transisi kepemimpinan ini kita harapkan yang tinggal 12 hari berjalan dengan baik dan berjalan dengan mulus.